Annin menghadiri pemakaman ibunya tetapi menemukan namanya sendiri terukir di Batu Nisan. Mengapa nama saya terukir di Batu Nisan? Tepatnya, 5 menit yang lalu, saat Annin datang menghadiri pemakaman ibunya. Anehnya, sekelompok orang asing juga menghadiri pemakaman itu. Mereka terus menatapnya dengan mata kosong. Tiba-tiba, dia bertemu dengan bibi yang aneh. Orang ini sepertinya pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Tapi dia tidak bisa ingat. Pemakaman akan segera dimulai. Sang ayah memberi Annin payung dan berkata dia akan membeli bunga. Pada saat inilah truk membawa Batu Nisan datang. Kaca depan truk retak, seolah-olah baru saja mengalami kecelakaan. Sopir memainkan sebuah lagu. Beberapa puluh meter jauhnya, Annin masih dapat mendengar lagu itu. Memutar kepalanya, dia melihat kelompok tamu lain menatapnya pada saat yang sama. Tiba-tiba puntung rokok jatuh ke tangan pengemudi. Dia terbakar, menyentakkan tangannya ke belakang, lalu melepaskan joystick mesin Derek. Derek yang kehilangan kendali berbelok ke sisi ini. Batu Nisan jatuh dari langit. Pada saat sang ayah kembali setelah membeli bunga, Annin sudah terbaring di genangan darah. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengangkat tangannya untuk memeriksa arloginya. Jam 4 hour 45 menit. Annin telah meninggal. Tetapi pada saat dia membuka matanya lagi, dia sudah kembali ke mobil. Annin sangat terkejut, dia menganggap itu hanyalah sebuah mimpian. Ketika dia turun dari mobil, dia mengikuti ayahnya selangkah demi selangkah ke makam ibunya. Aneh bahwa orang asing dalam mimpi itu muncul di sini. Sang ayah bertanya. Dimana batu Nisan itu? Bahkan kalimat ini seperti dalam mimpi. Sang ayah lagi berikan payung kepada Annin dan berkata bahwa dia akan pergi untuk membeli bunga. Sang ayah baru saja pergi ketika truk Derek itu tiba. Annin panik dan melangkah mundur. Sekali lagi bibi yang aneh itu. Annin sangat ketakutan, berbalik dan berlari seperti orang gila. Dia berlari ke toko bunga untuk menemukan ayahnya. Mengapa nak ke sini? Itu bukan mimpi. Itu adalah ramalan. Annin sangat ketakutan sehingga dia berbicara dalam kebingungan, tanpa awal atau akhir. Sang ayah mengira itu karena dia terlalu lelah. Pemilik toko bunga memotong bunga dan memberikannya kepada ayahnya. Inginkah Anda? Yang membeli bunga untuk putri Anda? Bukankah itu adalah ingin putri saya mati? Ayah yang marah melemparkan buket itu di tempat. Dia tidak lagi ingin membelinya. Si pemilik toko bunga yang tentu saja tidak setuju. Jika Anda tidak membelinya, Anda tidak boleh pergi. Pada saat keduanya berjuang, Annin melihat telepon dengan layar rusak di atas meja. Ponsel ini dimainkan lagu yang sama dalam mimpinya. Tiba-tiba pemilik toko bunga jatuh padanya. Gunting ditancapkan langsung ke jantung Annin. Annin melihat ke arah jam dan melihat bahwa itu adalah jam 4 awal 45. Annin yang sekali sadar kembali. Dia lagi kembali ke waktunya dalam mobil. Dia sangat takut sehingga dia bergegas keluar dari mobil dan memberitahu ayahnya bahwa dia sudah meninggal dua kali. Dia sangat takut, dia ingin pulang ke rumah. Tapi ayah bilang hari ini pemakaman ibu, jangan ribut. Annin tiba-tiba menimbulkan ide. Jika dia tahu sebelumnya bahwa dia akan mati, apakah dia bisa menghindarinya? Dia aktif meminta untuk pergi membeli bunga dengan ayahnya, dan berulang kali mengatakan bahwa ayahnya tidak boleh bertentangan dengan pemilik toko bunga. Tapi tanpa diduga bahwa kali ini sang ayah aktif ingin membeli dua karangan bunga. Bukankah hal ini yang adalah ingin dia mati? Mungkinkah ayahnya juga kaki tangannya? Memang, bahaya sekali lagi datang. Pemilik toko bunga meletakkan handuk di panci presto. Kompor tekanan meledak. Tutup panci terbang lurus ke arah Annin. Untungnya, Annin dengan cepat menghindar ke samping untuk menghindari pukulan fatal. Dia berlari keluar dari toko bunga dalam ketakutan dan berlari ke bibi yang aneh lagi. Pada saat ini, ayahnya mengikutinya yang keluar. Annin masih khawatir tentang fakta bahwa dia membeli dua karangan bunga. Mengapa ayah membeli dua karangan bunga? Sang ayah bergegas ke tempat putrinya. Ternyata di genangan air sebelahnya ada kabel yang bocor. Sang ayah telah menyelamatkan nyawanya. Pada saat ini, pembicara di toko bunga memainkan lagu yang sudah dikenalnya lagi. Annin menoleh untuk melihat jam. 20 detik tersisa hingga jam 4 awar 45. Apakah kematian akan segera datang padanya? Tidak ada waktu untuk berduka, dia dijambak rambutnya. Itulah sang pemilik toko bunga. Dia berkata bahwa, Mengapa harus membuang waktu dan uang? Ayah Anda juga tahu bahwa itu tidak berguna. Sebuah kalimat yang membuat sang ayah panik dan melongo melihat putrinya ditikam hingga tewas oleh pemilik toko bunga. Annin sadar kembali di dalam mobil untuk kali yang ketiga. Sang ayah menyuruhnya keluar dari mobil dengan cepat dan juga mengatakan bahwa waktu sudah hampir habis. Dia melihat jam. 8 menit tersisa sampai jam 4.45. Dia tidak lagi mempercayai ayahnya. Apakah ayah tahu sesuatu? Tahu apa? Waktu hampir habis, bukan? Setiap jam 4.45 menit. Saya akan mati pada waktu itu. Ayah yang ditanya putrinya tidak mengerti apa-apa. Annin memutuskan untuk membuktikannya padanya. Dia mengatakan bahwa ketika bir pertama tiba, dia akan dihancurkan sampai mati olehnya. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya, bertekad untuk mati dengan damai. Tapi kali ini batu nisan itu ditempatkan dengan nyaman di tanah. Tetapi ketika membukanya, itu terukir dengan empat kata besar. Batu nisan Annin. Dia terlalu takut jadi melarikan diri. Pita merah yang diikat di kepalanya juga terbang bersama angin. Dia berlari ke mobil untuk mengambil kunci, siap untuk pergi. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, melihat wiper dan membeku. Dia ingat bahwa setiap kali sebelum dia meninggal, sesuatu di gelas ayahnya akan bergetar bolak-balik. Kali pertama, adalah ayunan di tempat kuburan. Kali kedua adalah metronom di toko bunga. Ketiga kalinya kawat putus. Pantulan ini seperti wiper kaca depan mobil. Tiba-tiba dia ingat semuanya. Hari itu, ibunya mengendarai mobilnya dan membawanya keluar. Di luar hujan deras. Kaca depan mobil kabur. Sang ibu, ketika tidak memperhatikan, hampir menabrak bibi. Dia dengan cepat memutar ke mudi untuk menghindari bibi. Tapi yang menabrak pada truk derek. Sang ibu mati di tempat. Dan salib di atap mobil menabrak dada angin. Penjaga membawanya dengan tandu. Pita di kepalanya terbang bersama angin. Sebelum dia koma, dia melihat jam tangan penjaga. Tepat pada jam 4.45 menit. Kebenarannya jelas. Ternyata semua yang terjadi sebelumnya adalah mimpi angin sebelum dia meninggal. Hal pertama yang dia lihat setelah kecelakaan itu adalah pecahan kaca. Jadi pecahan kaca muncul tiga kali dalam mimpinya. Kaca depan derek. Layar ponsel paman di toko kelontong. Ketiga kalinya adalah di kacamata ayahnya. Sebelum kecelakaan dia memakai headphone untuk mendengarkan musik. Lagu ini diputar setiap kali sebelum dia meninggal. Pertama kali dimainkan oleh pengemudi derek. Kedua kalinya adalah suara telepon dari pemilik toko bunga. Kedua kalinya adalah pengeras suara di atap toko bunga. Lagu ini menjadi lagu sedihnya. Benda di kacamata ayahnya yang terus berayun maju mundur sebenarnya adalah wiper kaca depan. Sebelum jatuh koma, angin melihat tubuh ibu. Jadi dalam mimpinya dia pergi ke pemakaman ibunya. Ambulans yang datang untuk menyelamatkannya berwarna biru dan putih. Jadi toko bunga impiannya juga berwarna biru dan putih. Staff yang datang untuk menyelamatkan menjadi staff di pemakaman. Kerumunan yang berdiri di pinggir jalan menyaksikan cerita itu berubah menjadi peserta pemakaman. Dalam mimpi sebelum setiap kali angin meninggal, dia akan bertemu dengan bibi yang aneh. Ini adalah bibi yang hampir ditabrak ibunya dalam kenyataan. Memahami segalanya, angin mengangkat tangannya untuk melihat jam. Waktu hanya berhenti pada 4 jam 45 menit. Air hujan berhenti di udara. Waktu berhenti. Dia berjalan ke depan toko bunga dan mendengar kata-kata pemiliknya lagi. Dia tidak akan bangun kembali. Mengapa Anda perlu membuang waktu dan uang? Angin mendorong pintu dan masuk ke dalamnya. Cahaya menyilaukan bersinar melalui celah pintu. Ternyata pemilik toko bunga dalam mimpi adalah dokter darurat untuknya. Dokter menyarankan ayahnya untuk menghentikan pengobatan. Jadi dalam mimpi, dia menjadi pembunuh yang membunuh angin. Angin meraih tangan ayahnya dan memohon padanya untuk tidak menyerah. Ayah. Ayah, jangan menyerah hidup saya. Ayah, tolong jangan. Namun kenyataannya, sang ayah tidak mendengar kata-katanya. Dia memberikan formulir persetujuan untuk berhenti berobat ke dokter. Peralatan terapian Nin dilepas satu persatu. Tepat pada saat ini, jarinya bergerak. Anak saya telah bergerak. Saya melihatnya. Sang ayah merasa bersemangat sekaligus bersalah. Dia terus-menerus meminta maaf kepada putrinya. Maaf, putriku. Ayah minta maaf. Angin tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Tapi ketika dia menoleh, jam di dinding kembali ke 4.45.